Intro Menyeimbangkan peran, peran antara jadi istri, jadi ibu, jadi anak, jadi peneliti, gitu ya Kan kalau misalnya lihat Pak Dewi tuh, Masya Allah gitu banyak, apa, pekerjaannya juga banyak, di rumah juga kayaknya keurus, sempat ngambil masak-masak juga Jadi, kan yang ngeliat dalam hati kepo ya, tapi teman-teman, gimana sih nyeimbangkannya gitu? Nyeimbangkannya, jadi saya gak bilang bahwa saya adalah orang yang baik dalam memanage segala sesuatunya Tapi, dari apa yang saya pelajari selama ini, yang pertama, kita harus belajar kerja cepat Jadi, prinsip saya adalah, kalau orang lain butuh waktu menyelesaikan tugas A dengan waktu 6 bulan, saya bisa selesai dalam waktu 3 bulan Itu tipikal saya, dan supervisor saya tahu banget tentang hal ini Makanya kalau dia bilang, oh no, 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 kalau misalnya yang lain, mereka bakal selesai 6 bulan I believe you can finish it within 3 months Jadi, benar-benar selesai ya 3 bulan Saya tipikal gitu sih, pekerja cepat Jadi, kalau hal-hal yang gak efisien, itu sudah disingkirkan gitu ya Karena kebanyakan kita, gak bisa kerja cepat apa? Karena banyak gangguan-gangguan dari luar yang ngebuat kita gak fokus Misal, nengok sedikit ke IG, eh bukan newsfeed lama banget, sejam sendiri gitu kan Ayo ngaku Kalau saya tipikalnya gak, saya punya settingan target hari ini, ada 15 hal yang harus saya lakukan, semuanya harus selesai Kalaupun gak selesai, itu jadi hutang buat saya Hutang aku dilanjutkan Besoknya lagi, tapi beneran harus ngebut Sama kayak, ya tadi dibilang, itu kan butuh ada strategi ya Di luar kerja cepat, kita butuh strategi Misalnya, kalau sudah berkeluarga, mungkin kalau lagi sendiri, harusnya gak ada masalah ya Kan waktu 24 jam full untuk diri kita sendiri Tapi kalau udah menikah, harus bagi waktu untuk suami Sudah punya anak, dibagi lagi untuk suami dan anaknya Nah, ketika saya lagi S3, suami saya S3, nah kebayangkan gimana bagi waktunya Sedangkan kita gak punya supporting system Kayak di Indonesia kan mungkin ada orang tua yang bisa bantu Ada daycare Daycare di Indonesia mungkin masih affordable gitu Tapi kalau di Inggris, itu adalah uang biasiswa kami satu bulan Jadi saya gak mungkin ngerelain uang biasiswa Hanya untuk ngebayar babysitter gitu Di sana itu kisarannya, hitungannya per jam kalau di sana Jadi kalau sebulan penuh diminta, ditarun di daycare gitu ya Bukan babysitter, babysitter itu harus punya license Hitungan per jamnya itu 200 ribu per jam ya Terus kalau misalnya saya titipin ke daycare, sekitar 24 juta sebulan Siapa yang mau bayar? Jadi hidup luar negeri itu ya itu, harus pintar-pintar memanage waktu Pintar-pintar berstrategi kolaborasi sama suami Itu penting banget Jadinya gimana gantiannya? Saya kuliah, suami kuliah Jadinya seminggu itu misalnya hari kerjanya 5 Saya ke kampus 2 hari aja Dalam 2 hari itu, saya harus menyelesaikan kerjaan seminggu Bayang ya Karena saya gak punya 5 hari Saya punya cuma 2 hari aja Saya berangkat jadi kayak jam 8 sampai jam 8 malam lagi 12 jam Normally-nya untuk full-time student itu 35 jam seminggu Saya dipol-polin gitu ya Jadi dari jam 8 ke jam 8 lagi atau jam 9 ke jam 8 malam Seharian saya fokus ke ngerjain small list to do saya Dan seminggu itu cuma 2 hari aja Makanya 3 hari yang lain sampai 5 hari saya punya waktu buat keluarga Itulah kenapa saya masih bisa megang anak Masih bisa masak, masih bisa ngurusin ABCD Seperti tadi, ada hal efisiensi yang saya terapkan gitu Kalau orang lain butuh 5 hari, saya bisa selesaiin 2 hari Kalau belanja-belanja itu dimana? Online, online Kalau belanja online Jadi salah satu kekurangan yang ibu ibu lagi Kalau pergi ke supermarket gitu ya Satu makan waktu Karena kan kita keluar, kita jalan Udah gitu ngeliat yang diskon-diskon Matanya hijau gitu kan Oh beli satu gratis satu, beli ah gitu Akhirnya nambah lagi pengeluaran Kalau saya tipikalnya belinya online Saya udah punya list seminggu ke depan mau masak apa? Mau masak sok, mau masak apa-apa rendang Oh ya di list Minggu ke depan? Seminggu sampai 2 minggu ke depan Saya bikin listnya Saya beli bahan-bahannya Kecuali kalau kayak daging-dagingan bisa beli di halal bacar dekat rumah Sekalian kan teranak Sampingnya toko bacar halal gitu Toko daging halal Tapi kan kalau kayak makanan-makanan lain yang bisa tahan lama Kan juga bisa dibeli dari awal Nah itu udah kayak belanja per 2 minggu sekali online Dikirim ke rumah Oh udah beres Jadi efisiensi lagi-lagi di sana Sampai jumpa